Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah, siapa yang bisa menakar usia? Seperti kakek berusia 82 tahun ini yang diberi berkah panjang umur. Walaupun sudah berusia senja, namun ia tetap semangat mencari nafkah membuat caping warna-warni ini. Kakek warsa oso, demikian dia dipanggil. Pria yang tergolong lansia ini setiap hari keluar masuk hutan untuk mencari bambu, dengan bekal golok di tangan. Saat kakek menemukan bambu yang dirasa cocok, ia pun lantas menebangnya. Menebang bambu adalah pekerjaan rutin yang sudah dia tekuni selama 10 tahun lebih. Anak bambu saja. Ya, bapak udah 10 tahun, nyaman buat kipas, buat kukus. Bambu-bambu itu pun dipikul kakek warsa seorang diri. Dari kebun bambu, menunci rumahnya yang berjarak 7 km. Hal ini ia lakukan demi menafkahi sang istri tercintanya yang saat ini terkena sakit darah tinggi. Baginya, menjalani hidup dengan kasih sayang pada istri adalah kunci mengalirnya rejeki dari Allah Ta'ala. Dari kasihnya kepada istrinya itu, kakek warsa mampu berkreasi membuat berbagai anjaman bambu seperti caping, tampah, dan bakul nasi. Setiap pagi sebelum berangkat ke hutan, kakek terlebih dahulu mengurus keperluan dan merawat istrinya yang sakit. Walaupun sedang berpuasa, kakek warsa tetap menuntun sepeda tuanya menyelusuri gang demi gang dengan membawa aneka anjaman bambu. Kakek membawa anjaman seperti caping yang warna-warni. Untuk barang jualan ini, kakek warsa memang terkendala bahan baku cat dan lainnya. sehingga ia tidak dapat membuat kerajinan itu dalam jumlah yang banyak. Apa? Buat caping warna-warni, buat ini. Cepat pelaku. Kalau dulu, ada sepeda, gak dipikul. Jualannya. Sepedanya udah dijual buat modal. Tidak setiap hari kerajinan bambunya habis terjual. Tapi bagi kakek warsa, Allah SWT pasti telah mengatur rejeki bagi setiap hambanya. Selama berjualan anjaman bambu, kakek warsa pernah kelelahan hingga jatuh pingsan. Ia pun ditemukan warga yang sedang mencari rumput untuk ternak. Berapa ini? Bungun, bungun. Bungun, bungun, bungun. Bungun, bungun. Bungun, bungun. Bungun, bungun. Bungun, bungun. Bungun, bungun, bungun. Bungun, bungun. Bungun, bungun, bungun. Bungun, bungun, bungun. Bambu yang sudah didapat kakek warsa, kemudian dipotong pendek. Lalu, kakek mengupas bagian kulit luar bambu. Setelah itu, bambu dibelah lagi menjadi helayan lebih kecil-kecil. Selanjutnya, kakek mulai menganyam berbagai bentuk sesuai kreasi yang diinginkan. Keterampilan menganyam bambu ini, kakek warsa peroleh secara turun-temurun dari kedua orang tuanya. Cari cemari kakek yang sudah keriput, masih terlihat terampil menganyam bambu. Buat samping yang paling sulit, tiga kali. Biasa sambil di kejualan untuk makan, bapak masih bekerja nganyam untuk makan. Bapak, ibu, kebutuhan dapur. Bapak gak mau bikin kaki anak. Penghasilan dari berjualan caping dan anyaman bambu tidaklah menentu setiap harinya. Apalagi jika dagangan kakek warsa belum laku terjual. Kakek warsa berusaha menambah penghasilannya dengan menjadi pengumpul kayu bakar. Kayu bakar itu dijual seharga 5.000 rupiah. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi peluang bagi ibu rusmi untuk berjualan cewel dan lupis. Keduanya merupakan makanan yang terbuat dari ketan. Bahkan tak jarang, cewel buatan istri kakek warsa dibagikan untuk takjil berbuka puasa warga kampungnya. Masya Allah. Ibu rusmi sebenarnya mempunyai sakit darah tinggi dan kerap kali menyebabkan rasa pusing. Karena mahalnya harga obat-obatan yang tak mampu dibeli, kakek warsa hanya bisa mencari alternatif dengan memberikan obat herbal berupa bawang putih dan daun salam. Ini adalah hadis tentang bagaimana kita bersikap optimis dalam kehidupan ini. Bahkan dalam keadaan lapar, orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan jangka pendek dan kebahagiaan jangka panjang. Ini adalah seni tingkat tinggi bagaimana menjalani hidup dengan penuh harap. Dalam keadaan perut kosong dan kita merasa banyak kesulitan-kesulitan, kita tetap percaya bahwa sebentar lagi pasti ada harapan kebaikan akan datang kepada kita. Yaitu pada saat kita berbuka puasa. Belum lagi kalau berbicara tentang harapan, ada pahala yang luar biasa. Jadi orang mu'min itu selalu hidup di atas dua hal itu. Yang pertama adalah sesulit apapun hari ini, dia percaya pasti ada hari esok yang lebih baik yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kalau dia menjalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dia siang hari tidak makan dan tidak minum, sesuatu yang mungkin menyiksa bagi fisiknya. Tapi dia percaya karena ini menjalankan perintah Allah SWT, maka pasti akan datang nikmat Allah SWT. Kebahagiaan, kelapangan, serta keberlimpahan nikmat dari Allah SWT ketika dia berbuka puasa. Jadi kalau kesulitan-kesulitan dalam hidup kita anggap sebagai puasa dulu, maka pasti akan ada saat berbuka dari Allah SWT. Belum lagi, di akhirat nanti, orang-orang sabar itu akan mendapat balasan yang tidak terhingga di sisi Allah SWT. Meski di tengah aktivitas mencari nafkah yang menguras waktu, namun kakek dan nenek selalu menyempatkan diri untuk belajar mengaji. Mereka berdua bertandang ke rumah seorang ustadz untuk belajar mengaji. Kini kakek dan nenek sudah sampai ikrok lima. Masya Allah. Terus A, Ba, A, Ba, Ta. Terus A, Ta, Ba.